Rekor banjir, rekor, rekor, rekor ya banjir T greed masuk semis T be. Terima kasih telah menonton Luapan sungai akibat hujan deras melanda wilayah RW 2 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada selasa malam tanggal 5 Desember tahun 2023. Ketinggian air bahkan mencapai 3 meter, merendam 350 rumah dan berdampak pada 1.500 jiwa dari 500 kepala keluarga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, air belum surut sepenuhnya, menyebabkan rumah-rumah warga masih digenangi air yang menyisakan setinggi lutut orang dewasa. Peralatan elektronik hingga perabotan rumah warga juga terendam akibat bencana tersebut. Menurut Lurah Melong, Dian Rohmat mengatakan, semua rumah di RW 2 terendam dengan ketinggian yang berbeda-beda. Luapan sungai terjadi saat hujan deras mengguyur sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Air dari sungai yang berada di wilayah tersebut meluap dan merendam pemukiman di wilayah tersebut. Mobil damkar kota Cimahi pun dikerahkan ke lokasi bencana untuk mempercepat surutnya air. Hingga saat ini, belum ada warga yang mengungsi usai rumahnya terendam. Menurut keterangan salah satu warga setempat, bencana alami kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, daerah tersebut memang selalu menjadi langganan bencana sebelumnya. Di lokasi lain, sebuah angkot terjebak arus luapan sungai Ciputri di Jalan Mahar Marta Negara, kota Cimahi pada selasa malam. Angkot tersebut berhenti karena derasnya arus luapan air yang menerjang wilayah tersebut, luapan sungai terjadi beberapa saat setelah kota Cimahi diguyur hujan deras yang mengakibatkan sungai Ciputri meluap. Salah seorang warga mengatakan bahwa airnya cukup deras dengan kedalaman sekitar 60 cm. Dua penumpang yang ikut terjebak di dalam angkot dievakuasi dan selamat. Pukul 22.29 waktu Indonesia Barat, kondisi kenangan di Cimahi berangsur-angsur surut dan arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal. Terima kasih telah menonton!